Hai assalamualaikum apa kabar mam semua di rumah nah kali ini saya akan berbagi resep olahan tahu cabai hijau ini menu yang sederhana namun rasanya nikmat sekali loh mam dan juga bikin ketagihan apalagi jika disantap dengan nasi hangat ya Nah simak videonya sampai selesai ya Mam dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya Terima kasih nah disini sudah menyiapkan ini ada 10 buah tahu kemudian disini tahunnya akan saya potong-potong ya mam ya untuk potongannya disini saya potong dadu kotak kecil seperti ini nah jika tidak ada tahu yang berwarna putih ini bisa diganti dengan tahu yang kuning ya Mam dan juga untuk banyak sedikitnya tahu serta untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah lakukan hingga sampai semuanya tahunya habis atau sampai selesai ya Mam dan jika udah selesai dipotong-potong ini tahunya akan saya sisihkan terlebih dahulu kemudian disini ada 10 cabai hijau sini saya gunakan cabai hijau besar ya lalu disini cabai hijau besarnya saya potong-potong untuk potongannya disini saya potong bulat ya Mam boleh juga dipotong serong ya dan jika tidak ada cabai hijau besar ini bisa diganti dengan cabai hijau yang keriting ya Mam ini udah selesai saya potong-potong untuk balang bubun dihaluskan ada 8 cabai merah keriting ini cabainya saya potong-potong juga ya kemudian ada 6 cabai rawit nah jika yang pedat saya tambahkan lagi lalu ada 4 siung bawang putih kemudian ada 4 siung bawang merah dari sini bawang merahnya itu agak besar memang ukurannya kemudian saya tambahkan sedikit air biar mudah-mudahan dihaluskan nah selanjutnya disini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya Mam dan ini dia hasilnya kira-kira seperti ini saya dihaluskan ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya siapkan minyak panas kemudian masukkan tahu yang tadi udah dipotong-potong ya Nah ini masukkan semuanya kemudian disini akan saya aduk dulu seperti ini biar merata ya biar semuanya terkenal minyak panas dan disini tahunya akan saya goreng sampai kecoklatan ya Mam boleh juga di goreng sampai setengah kering ya atau sampai kering dan jangan lupa dibalik ya Mam atau diaduk ya supaya tahunya matanya itu merata nah ini saya aduk seperti ini biar matanya itu merata ya Nah kita tunggu sebentar lagi ya Mam ini sebagian udah kecoklatan Nah setelah kecoklatan merata disini tahunya saya angkat ya lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu nah ini untuk tahunya sudah selesai saya goreng semuanya ya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan minyak panas cukupnya lalu masukkan bumbunya dan sudah dihaluskan nah saya aduk ya Mam supaya bumbunya tersambur dengan minyak panasnya ya dan disini bumbunya ditemis sampai matang dan tanak ya Mam atau sampai bumbunya itu keluar aroma bau sedap ya jika nanti bumbunya udah matang dan tanak kemudian saya tambahkan sebanyak 150 ml air ini saya aduk kembali ya supaya bumbunya tidak menggumpal nah jika pengen lebih agak berkuat lagi saya ditambahkan lagi ya untuk akhirnya ya Mam lalu saya tambahkan ini ada kurang lebih 1 sendok makan saus tiram ya kemudian 2 sendok makan kecap manis setengah sendok teh garam lalu 1 sendok teh kaldu bubut dan 1 sendok teh gula pasir nah ini saya aduk ya Mam supaya bumbunya tercampur rata ya jika lebih lebih manis lagi ini bisa ditambahkan dengan kecapnya ya Mam atau gula pasirnya ya kemudian jika bumbunya udah tercampur rata dan juga udah mendidih masukkan tahu yang tadi udah dikoreng lalu ini saya aduk ya Mam supaya tercampur dengan bumbunya ya nah kita masak sampai kuahnya itu agak menyusut sampai bumbunya itu benar-benar meresat nah ini kuahnya sudah sedikit menyusut ya Mam dan juga bumbunya juga sudah meresap ya lalu masukkan potongan cabainya ini saya ratakan ya dan diaduk supaya cabainya cepat lari ya Mam nah disini dimasak sebentar saja sampai cabainya layu ya hmm ini aromanya pun sudah sangat sedap sekali loh Mam kemudian disini akan saya koreksi rasa ya Mam sebelum dihidangkan ini hmm rasanya udah enak sekali rasanya udah pas bumbunya nah selanjutnya olahan tahu cabai hijau ini akan saya hidangkan ya nah ini sudah matang dan ini cocok sekali ya Mam jika disantap dengan nasi hangat ya nah ini dia olahan tahu cabai hijau nya ini menu yang sederhana namun rasanya sangat nikmat nah ini bisa diperjadikan menu saat sahur ya Mam ataupun buka puasa ya nah Mam di rumah nanti wajib mencobanya ya karena menu ini sangat enak sekali nah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati